Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian sobat album semoga kalian sehat selalu ya dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa amin di video kali ini saya keluar dari Litar lebih tepatnya saya berada di Saradan Kabupaten Madiun ya sobat album di lokasi ini di Jalan Raya Saradan Madiun kurang lebih nanti ke arah barat 2,5 km jauhnya pada tanggal 14 Juli 1949 telah terjadi pengadangan yang dilakukan oleh pasukan TGP dan batalion TNI yang kalau tidak salah batalionnya bernama Antas Angin Antas Angin dan juga dari kesatuan TGP lainnya yaitu Stut Brigade atau Brigade Penggempur jadi disini saat itu merupakan peristiwa besar-besaran pengadangan yang pernah dilakukan oleh para pejuang saat perang kemerdekaan ya sobat album karena apa? karena saya membaca buku dari TGP ini terima kasih untuk ikatan keluarga besar TGP ya sudah memberikan buku ini dan saya dan saya rencananya ingin nampak tilas lah ingin tahu lokasinya ya sobat album nanti kita bersama-sama kita menelusuri lokasinya karena ada 4 titik disini tidak hanya 1 titik tapi ada 4 titik pengadangan jadi di waktu itu para pejuang ya khususnya dari TGP tentara disini pelajar menggunakan kurang lebih bom yang bobotnya itu kalau dihitung semuanya bisa mencapai 800an kilogram hampir 1 ton ya sobat album jadi ini besar sekali pengadangan waktu itu jadi kita langsung aja ke setiap lokasinya ke setiap titik pencegatan ya pengadangan waktu itu daripada lama-lama saya disini kita langsung aja ke sana ya kebetulan saya pembukaan di titik yang terakhir nanti kita setelah ini lanjut ke titik awal di titik A kurang lebih 2,5 km dari saya berdiri disini ya kita lanjut aja ya langsung kesana selamat menikmati selamat menikmati saat ini saya berdiri di sebuah jembatan yaitu titik A ya titik awal pengadangan anggota TGP dan TNI pada waktu itu 14 Juli 1949 di jembatan ini ya di bawah sini mas ya kurang lebihnya di bawah ini dua buah bom yaitu masing-masing beratnya bobotnya 50 kg yang berarti dua buah bom ini bobotnya kurang lebih 100 kg ya sobat album tetapi rencana pengadangan waktu itu memang sengaja jembatan titik A ini tidak diledakan langsung ya tidak diledakan untuk pertama kali nanti yang di titik C itu baru diledakan karena apa ya sobat album ya kalau saya menilai biar konvoy militar Belanda ini biar masuk ke perangkap gitu loh biar masuk semuanya ke perangkap para pejuang kayak gitu ya sobat album mereka melewati titik B kurang lebih sekitar 300 meteran dari sini itu bom juga tidak diledakan nantinya di titik C baru diledakan ya itu sih sobat album ya anggota TGP yang menjaga bom yang mengoperasikan bom disini adalah Rebu Sutopo CS disinilah lokasinya ya sekarang saya ada di titik B ya sobat album di titik B dipasang 4 buah bom oleh para pejuang TGP yaitu 2 buah bom dengan popot 62,5 kg 2 buah bom 15 kg ya jadi ya lumayan lah yang ada di sini konvoy Belanda pada waktu itu dari arah caruban ya dari arah caruban lewat titik A dibiarkan lewat titik B di sini dibiarkan nah nanti lanjut ke titik C yang di sana awal mula pengadangan istilahnya poin utamanya ada di titik C yang ada kurang lebih 750an meter dari sini kalau saya berdiri di sini kurang 300 meteran dari titik A yaitu sebuah jembatan yang ada di sebelah barat ya sobat album di sebelah barat sana 300 meteran dari arah sini ya nah mungkin itu aja ini juga sudah sore kita lanjut ke titik C ya kita lanjut aja ke sana ya sobat album sekarang saya ada di titik C ya titik ketiga ya pengadangan dimana di tempat saya berdiri pada waktu itu dipasang tiga buah bom dua buah bom dengan bobot 250 kg dan satu bom bobotnya 62,5 kg ya jadi luar biasa jadi di titik C ini merupakan poin utama pengadangan pada waktu itu karena apa sobat album di titik A dan B itu konvoi militer Belanda dari titik A dan B dibiarkan ya tidak di tidak dihancurkan bom-bom yang dipasang di titik A dan B baru di titik C ini bom dengan kaya ledak yang besar diledakan ya tetapi hanya satu bom yang berhasil meledak pada waktu itu ya bomnya dipasang di sebelah mana menurut buku yang saya baca bomnya dipasang di sebelah utara jalan di sebelah sana ya sobat album titiknya yang pasti 300 meteran dari jembatan titik Do ya yang jembatan titik Do itu ada di sana ya sobat album kurang lebih 300 meteran jembatan titik Do bom-bom ini pemicunya diledakan dari rail yang ada di utara jalan ya tapi sekarang gak kelihatan kalau pada waktu itu masih sawah lah masih kelihatan tapi sekarang banyak sekali rumah-rumah yang tidak kelihatan itu diledakan dari arah utara ya sobat album dari regunya penarik bomnya itu dari regu Susello dan kesatuan stud brigade atau brigade penggempur ya punya TGP kronologinya seperti apa bagaimana nah itu ada di dalam buku ini ya sobat album ada di buku TGP kita baca bareng-bareng aja ya biar saya juga menyampaikan tidak salah jadi di dalam buku tertulis yaitu ketika panser terdepan melewati bom pertama dan kedua bom mereka belum diledakan tetapi begitu tiba di bom yang ketiga maka bom-bom itu pun diledakan satu panser seketika berhasil dihancurkan tetapi dua panser sisanya masih utuh karena sebuah bom 250 kg dan sebuah bom 62 setengah kg tak meledak ya setelah yang saya sampaikan tadi menurut buku kan panser-panser ini ke arah timur ke arah wilangan ya sobat album ya jembatan D itu yang nanti bertugas untuk meledakan untuk terakhir kalinya ya tetapi ya untuk sobat album semuanya ini ada satu poin penting juga yang dua bom tidak meledak itu tadi sebenarnya berusaha diizinakan pada waktu malam harinya ya pada malam harinya yaitu oleh dua anggota TKP bernama Subagio dan Saparno ya dari regunya Pak Peloton Sungandi yang tua ini gugur di sini ya sobat album di sini gugur ketika menjinakan bom tidak berhasil tetapi monumennya tidak di sini yaitu di SMP 1 Saradar itu kita setelah ini lanjut ke titik 2 ya sobat album ke jembatan yaitu titik terakhir pengadangan besar-besaran anggota TKP dan TNI pada perang kemerdekaan kita lanjut aja ke sana di jembatan ini terakhir di titik D ya titik Do jembatan terakhir di jembatan ini pada waktu itu pengadangan dipasang sebuah bom dengan bobot 50 kg yang dioperasikan oleh anggota TKP yang bernama Yuwono dan rekan-rekannya itu bom dipasang di sini sobat album ini bomnya dipasang di bawah jembatan sempat merdak dan menghancurkan jembatan dan satu kendaraan tempur Belanda yaitu Overwall Wagen satu kendaraan tempur Belanda hancur dan ini merupakan titik terakhir pengadangan besar-besaran pasukan TKP TNI pada masa perang kemerdekaan 14 Juli 1949 ya sobat album jadi sangat besar sekali peristiwa itu sangat-sangat besar sangat dikatakan bahkan ya itu tadi bom dengan banyak sekali ya kalau diakumulasikan itu semuanya bobot bom itu sekitar 800 kg hampir 1 ton ya dibayangkan ya sobat album begitu besarnya peristiwa saat itu tadi kita sudah mendatangi satu titik tetap titik ya sobat album ada 4 titik nah kali ini saya kembali lagi ke titik A karena apa setelah titik D jembatan titik D tadi dihancurkan seperti biasa pasukan Belanda mengirimkan bantuan ya sobat album kurang lebih sekitar 15 menitan lah bantuan militer Belanda dari arah caruban dari arah caruban datang ketika itu rencananya memang regu sutopo yang mengoperasikan bom bom di sini ingin meledakan jembatan secara langsung ya maksudnya konvoy militer Belanda datang yang bantuan ya yang bantuan datang rencananya mau diledakan ternyata tetapi tidak jadi karena bala bantuan yang kedua itu besar ya sobat album jumlahnya dan tanpa tanpa direncana mereka itu berhenti di sini pasukan Belanda berhenti di sini mereka menjaga jembatan ini karena kalah jumlah pastinya dan penyaraan tempur Belanda pada waktu itu sangat banyak besar ya entah mungkin karena beliau ini saking panik atau bagaimana regu sutopo cahaya sini tidak jadi meredakan bom dan akhirnya hutan yang ada di sebelah sana yang betul pun disini sudah dijaga oleh puluhan pasukan Belanda yang bantuan tadi ya nah ini konvoynya lanjut lagi lanjut lagi ke titik B di titik B nanti mereka akan kena ledakan dari bom kita ke titik B setelah ini disini jembatannya jembatannya dari awal pengadangan sampai terakhir pengadangan aman ya tidak ada ledakan disini kita lanjut ke titik B di titik B di titik B ini ya pelabantuan militer Belanda tadi yang dari arah Caruban regu yang di titik A tadi sudah lari tidak memudahkan bom baru disini di titik B regu kalau tidak salah regu Sabto dan anggota batalion TNI yaitu dari batalion antas angin berhasil meladakan bom 4 buah bom dan menganjurkan satu jeep pelabantuan militer Belanda yang sangat besar pada waktu ini jadi setelah itu mereka lari ke dalam hutan yang di sebelah tara sana jadi disana masih kelihatan hutan sampai saat ini pun masih kelihatan hutan jadi ya bisa dikatakan memang sangat besar pada waktu itu sangat besar dalam sejarah perjuangan pemberitaan Indonesia dan sempat ramai juga di nama Kompidua Siwa TGP itu sempat naik lah karena peristiwa pengadangan disini mungkin itu saja sobat album karena ini juga sudah sore saya sudah menelusuri lokasi titik A titik B titik C sampai D semuanya oh ternyata seperti ini sekarang sudah banyak perubahan dan ini juga membuat saya menambah pengetahuan termasuk kalian juga ada peristiwa besar di jalan raya Saradan Madiun ini sempat akum pesan saya sekali lagi sejarah tidak membuatmu kuno sejarah membuatmu maju wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 terakhir mau di jangan ternyata Tane, honcone pun meninggal, jadi dilabur darah.